Mobile World Congress 2024 menjadi lebih meriah dengan kehadiran Infinix yang memperkenalkan berbagai teknologi terbaru Di antaranya adalah Coolmax Air Charge dan Ekstrem Temperatur Bateri yang siap mengubah peta dunia gaming dan teknologi mobile Sorotan utama adalah Infinix GT Ultra sebuah smartphone gaming dengan dual core yang dilengkapi dengan teknologi inovatif tersebut Menjanjikan peningkatan pengalaman bermain game mobile ketingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Ketika Infinix memperlihatkan GT Ultra di acara Showstoppers MWC 2002 empat para gamer langsung tertarik Ini bukan hanya penambahan pada lini smartphone gaming tetapi juga langkah besar dalam inovasi dan performa GT Ultra menjadi smartphone gaming dual core pertama yang ditenagai oleh SOC MediaTek Dimensity 9300 dengan skor AnTuTu yang sangat tinggi mencapai 2.215.639 Coolmax revolusi dingin untuk gaming Coolmax segera menjadi pusat perhatian sebagai inovasi unggulan dari Infinix untuk para gamer terutama dalam mengatasi masalah panas selama bermain game Sistem pendingin ini yang menggabungkan semikonduktor dan udara dapat menurunkan suhu smartphone lebih dari 10 derajat Celcius Teknologi pendingin unik ini bersama dengan kipas dan algoritma AI memungkinkan prosesor bekerja secara optimal untuk sesi bermain game yang lebih lama tanpa overheating dengan pengaturan penggunaan core yang dinamis untuk efisiensi dan minimnya panas Air Charge pengisian daya yang lebih menyenangkan Infinix juga menghadirkan inovasi Air Charge yang memungkinkan pengisian daya tanpa kabel dari jarak hingga 20 cm menggunakan teknologi resonansi magnetic multi coil Ini bukan hanya tentang kemudahan pengisian daya tanpa perlu menyambungkan kabel tapi juga tentang keamanan dengan teknologi resonansi dan perlindungan terhadap tegangan berlebih Air Charge menawarkan sebuah revolusi dalam pengisian daya wireless membuat pengalaman pengisian menjadi lebih mudah dan tanpa kabel baterai yang kuat menantang suhu ekstrim Inovasi ekstrim temperatur bateri dari Infinix menunjukkan dedikasi mereka terhadap inovasi berkelanjutan bayangkan dapat mengisi daya pada suhu serendah minus 40 derajat Celcius Hal ini dimungkinkan berkat optimalisasi struktur baterai dan kombinasi elektrolit biomimetik serta teknologi fusi solid state meningkatkan performa baterai hingga 300% pada suhu normal Teknologi ini memastikan smartphone Infinix tetap dapat diandalkan bahkan dalam kondisi suhu yang paling ekstrem Mungkin kalian bertanya-tanya apakah smartphone ini akan resmi masuk ke Indonesia jawaban kami sangat mungkin masuk Infinix yang dikenal selalu menghadirkan modal terbarunya ke pasar Indonesia tahun ini ini tampaknya bersiap untuk mengambil langkah besar dengan melawan Xiaomi Menariknya dalam persaingan teknologi chipset yang semakin ketat media Tech Dimensity 9300 berhasil mencuri perhatian dengan prestasinya yang mengesankan Chipset ini bukan hanya sekedar kompetitor dalam pasar chipset smartphone tetapi telah berhasil menempati posisi puncak dalam kelas main chipset terbaik saat ini sebuah pencapaian yang tidak bisa dianggap enteng Lebih lanjut Dimensity 9300 tidak hanya mengungguli Snapdragon 8 Gen 2 yang digunakan oleh Poco F6 tetapi juga berhasil melampaui Snapdragon 8 Gen 3 dalam beberapa aspek kinerja Infinix GT Ultra kemungkinan akan diluncurkan dengan desain yang berorientasi gaming serupa dengan apa yang kita lihat pada Infinix GT 10 Pro Infinix GT Ultra ini tidak main-main dalam hal tampilan smartphone ini datang dengan layar WKHD Plus AMOLED berukuran 6,67 inci yang mengagumkan dilengkapi dengan refresh rate 144Hz dan touch sampling rate yang mencapai 480Hz ini artinya setiap sentuhan dan gesekan di layar akan terasa sangat responsif memberikan keunggulan tersendiri bagi para penggemar game namun bukan hanya itu keunggulannya Infinix GT Ultra juga menghadirkan fitur layar HDR10 Plus dan Dolby Vision yang akan memanjakan mata kita dengan kualitas gambar yang tajam dan warna yang hidup tidak ketinggalan dukungan Wide Vina L1 untuk Netflix juga turut hadir memastikan pengalaman menonton yang imersif dan berkualitas tinggi dari informasi resmi yang diberikan oleh Infinix mereka berencana untuk membekali ponsel ini dengan chipset Dimensity 9300 yang memiliki fabrikasi 4nm chipset ini dikenal sebagai salah satu yang terbaik di pasar saat ini menempatkan dirinya di puncak hierarki chipset lebih mengejutkan lagi Infinix GT Ultra ini mencatatkan skor yang luar biasa di AnTuTu 10 yaitu sekitar 2.215.639 poin angka ini tidak hanya menunjukkan kemampuan prosesornya yang luar biasa tetapi juga menandakan bahwa Infinix GT Ultra siap untuk menghadirkan performa yang sangat kuat tidak berhenti disitu soal kapasitas RAM dan penyimpanan internal Infinix juga tidak bermain-main ada varian dengan RAM 12GB dan penyimpanan 256GB serta varian yang lebih tinggi dengan RAM 12GB dan penyimpanan 512GB ada harapan besar dari para penggemar bahwa Infinix akan membawa opsi RAM 16GB pada flagship terbarunya ini untuk kapasitas RAM dan penyimpanan internal sudah dipastikan menggunakan versi terbaru yang menawarkan kecepatan yang sangat impresif smartphone ini hadir dengan Android 14 yang merupakan versi terbaru dari sistem operasi Android dan dilengkapi dengan antarmuka XOS terkini dari Infinix hal ini menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih mulus dan intuitif dengan fitur-fitur terbaru yang siap memanjakan setiap penggunanya tak hanya itu Infinix juga menjanjikan dukungan update sistem operasi Android hingga 3 kali dan update keamanan hingga 4 kali ini menunjukkan komitmen Infinix dalam menjaga perangkatnya tetap aman dan up to date dengan perkembangan teknologi terkini beranjak ke aspek fotografi Infinix GT Ultra akan membawa sebuah kamera utama 200MP yang dilengkapi dengan optical image stabilization serta menawarkan lensa telephoto dan ultrawide untuk kebutuhan selfie smartphone ini juga dilengkapi dengan kamera depan beresolusi 32MP dalam hal perekaman video Infinix GT Ultra mampu merekam hingga kualitas 8K pada 30fps sementara kamera depannya mendukung perekaman video hingga 4K pada 30fps dari segi kamera Infinix GT Ultra memang dirancang untuk memberikan pengalaman yang benar-benar mengesankan fitur unggulan seperti Coolmax telah dirancang untuk menjaga suhu ponsel gaming tetap dingin bahkan saat digunakan secara intens menciptakan konektivitas yang menarik teknologi ini menggabungkan pendingin termoelektrik dengan kipas yang ditempatkan langsung di atas chipset dipisahkan hanya oleh pasta thermal sebuah konfigurasi yang mengatasi keterbatasan pendingin eksternal selain itu untuk konektivitas standar seperti dual speaker stereo JBL koneksi NFC Bluetooth 5.4 fingerprint di dalam layar rumornya ada IP68 rating dan port USB-C 3.0 bahkan IR blaster juga tersedia meskipun demikian perlu dicatat bahwa tidak ada audio jack 3.5mm dan slot kartu memori pada perangkat ini kapasitas baterainya tetap pada 5000mAh dengan dukungan fast charging 180W serupa dengan Infinix Zero Ultra harga belum diungkapkan namun seperti yang terjadi sebelumnya Infinix seringkali menawarkan harga yang kompetitif di pasar kami berharap Infinix Indonesia dapat merilis ponsel ini dengan harga di bawah 10 juta walaupun detail peluncuran Infinix GT Ultra masih dirahasiakan oleh Infinix konsep Coolmax yang terlihat memberikan harapan tinggi bagi para penggemar gaming jika Infinix terus mempersembahkan ponsel dengan spesifikasi tinggi seperti ini kami pribadi akan merasa tergoda untuk mencintai produk-produknya namun disayangkan bahwa merek ini masih dianggap sebelah mata oleh sebagian orang di Indonesia padahal jika dilihat dari spesifikasinya Infinix sebenarnya mampu bersaing dengan merek-merek besar seperti Samsung, Xiaomi, Realme, Vivo, Oppo dan bahkan iPhone bagaimana pendapat kalian tentang ponsel ini apakah kalian merasa sangat tergoda atau sebaliknya?